Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satwa liar itu dia para kucing liar yang terancam punah video selanjutnya admin akan membahas mengapa kucing liar tidak seharusnya menjadi peliharaan ini dia alasan mengapa kucing liar tak seharusnya menjadi peliharaan kucing liar tidak seharusnya menjadi peliharaan milik pribadi kalau kamu menganggap memelihara hewan liar adalah salah satu bentuk pelestarian itu salah besar memelihara hewan liar dapat membuat gegasan bahwa ketertarikan dalam memelihara mereka semakin meningkat secara tidak langsung akan mengajak orang lain untuk ikut memelihara hewan liar sehingga mendorong perdagangan hewan yang akan menghilangkan mereka dari alam liar hewan eksotis memang tidak murah tapi permintaannya semakin meningkat rasanya orang tajir dan terkenal zaman sekarang wajib memiliki hewan eksotis dalam hidupnya kemungkinan besar hewan eksotis yang diperjualbelikan adalah ilegal ditambah lembaga konservasi sekarang malah ada yang mendual satwa hewan yang cocok dijadikan untuk peliharaan adalah kucing dan anjing domestikasi karena mereka emang dari dulu tertarik untuk hidup bareng manusia berbeda dengan harimau atau hewan lain yang bukan domestik mereka sebenarnya tak ingin hidup di lahan yang sempit bersama manusia tapi karena ego manusia dan didukung daya beli para orang kaya menyiapkan lahan untuk hewan eksotis itu tinggal terutama pada orang yang doyan merantai harimau atau membiarkan ular melengkar di lehernya orang-orang macam ini lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang hewan eksotis yang mereka miliki kata seorang manajer satwa liar secinta apapun pada satwa liar tidak seharusnya memeliharanya di lahan pribadi selamat menikmati kata 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 selamat menikmati